Banyak hal seru terjadi dalam debat capres perdana di Pilfres 2024, mulai dari serang menyerang antar capres, hingga pilihan istilah atau diksi menarik yang dilontarkan, Prabowo Subianto, Anis Baswedan dan Ganjar Pranowo, diketahui, debat capres putaran pertama telah berlangsung, Selasa, 12 Desember 2023, malam. Penggunaan diksi, pilihan kata, yang dipakai para capres menarik untuk disimak, selain menggunakan kosa kata yang umum dipakai dalam setiap debat seperti rakyat, hukum, ham, program, kerja, dan sebagainya, para capres juga ternyata menggunakan bahasa gaul, dialek informal. Saat berinteraksi, penggunaan bahasa gaul ini terutama dipakai saat sesi tanya-jawab, seperti apa bahasa gaul yang dipakai tiga capres itu? Berikut dirangkum Tribun News. Kom, Rabu, 13 Desember 2023 sedih, 1. Sorry, Prabowo Subianto menggunakan diksi, sorry. Saat menjawab pertanyaan Anis, Anis awalnya menyebutkan bahwa Prabowo tidak tahan menjadi oposisi. Oleh karena itu, Anis mengatakan Prabowo kemudian merapat ke Presiden Jokowi. Pada kesempatan selanjutnya, Prabowo membalas bahwa dirinya tidak takut akan kehilangan posisi atau jabatan. 2. Wakanda No More, Indonesia Forever. Diksi ini dikatakan Anis Baswedan saat menyinggung soal demokrasi dan kebebasan berpendapat. Dia berkomitmen jika menjadi Presiden 2024 maka akan menjamin kebebasan berpendapat, potongan video Anis mengucapkan Wakanda No More. Indonesia Forever pun ditayangkan di berbaik platform media sosial. 3. Sat-Sat-Sat. Ganjar Pranowo memperkenalkan istilah Sat-Sat-Sat pada baju yang dikenakannya saat menghadiri debat Capres. Dia juga menyinggung diksi tersebut saat bicara akan mempemudah dan mempercepat pelayanan masyarakat jika terpilih di Pilpres 2024. 4. Ordal. Anis Baswedan menyinggung fenomena orang dalam alias ordal yang semakin menjadi-jadi di Indonesia. Ia menyebut di setiap aspek kini butuh ordal agar seorang bisa diterima bekerja. 5. Kita bukan anak kecil. Prabowo menggunakan istilah itu saat menjawab pertanyaan Anis. Dalam debat itu, Anis menanyakan perasaan Prabowo perihal putusan MK soal syarat pencalonan Presiden Wakil Presiden bermasalah secara etik. Atas pertanyaan itu, Prabowo mengatakan telah berdiskusi dengan tim dan pakar hukum yang ada di timnya. Mereka memberi masukan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. 6. Mas Anis. Mas Anis. Prabowo menanggapi pernyataan Anis mengenai demokrasi di Indonesia. Dia menilai pandangan Anis terlalu berlebihan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah menonton! selamat menikmati! Terima kasih sudah menonton!